Pemirsa warga desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Muarajambi, keluhkan sulit mengakses kebun dan melakukan panen hasil. Hal ini dikarenakan akses jalan dan kebun mereka terendam banjir luapan Sungai Batanghari. Air luapan Sungai Batanghari masih menggenangi halaman rumah warga di desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarajambi. Selain telah membuat cemas, ketinggian air luapan Sungai Batanghari tersebut juga semakin naik, sehingga membuat warga setempat tidak bisa melakukan panen hasil sawit dan karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan luapan Sungai Batanghari turut merendam akses serta kebun sawit dan kebun karet milik warga, sehingga warga tidak dapat menjangkau seperti biasanya. Ratu mengatakan mengantisipasi jalan air surut, kini warga desa Gerunggung banyak yang beralih sebagai buruh bangunan untuk menyambung hidup agar dapur mereka tetap berasat. Padahal harga karet dan harga sawit sudah mulai stabil, sehingga meningkatkan pendapatan warga. Dia juga mengatakan bahwa menjelang luapan air Sungai Surut, warga dan petani di desa Gerunggung bersama-sama mencari ikan dengan menggunakan perahu dan hasil tangkapan dijual untuk kebutuhan hidup. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Morjambi atas nasib mereka.